Pancasila Pembatasan yang diatur oleh Pancasila ini juga lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J ayat 2 yang berbunyi Dalam menjalankan dan melindungi hak asasinya dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk kepada pembatasan yang berlaku dalam Undang-Undang Jika kita mengacu pada landasan yuridis Undang-Undang Sektoral yang mengatur tentang fungsi dan keundangan para lembaga penegak hukum Yaitu dalam Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang Kepolisian Tepatnya pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 menyatakan bahwa Fungsi Kepolisian adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayaman, dan pelayanan kepada masyarakat Serta dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 dinyatakan bahwa Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum, pengamanan, pengawasan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan, penelitian, dan pengembangan hukum Oleh karena itu, KUHAP dan Undang-Undang Sektoral yang ada selama ini tidaklah cukup mengatur pola keundangan lembaga penegak hukum Hal ini tentu saja mengakibatkan tumpang tinggi kewenangan antara lembaga penegak hukum Yang mengakibatkan masing-masing dari penegak hukum melampaui tugas dan mewenang sebagaimana yang telah diatur Tentu saja, hal itu akan menyebabkan perselisian antara lembaga penegak hukum Sehingga proses penegakan hukum tidak bisa berjalan secara efektif Karena itu diperlukan Undang-Undang tersendiri yang mengatur tata kerja dan hubungan antara lembaga penegak hukum Kesimpulan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa adanya suatu asas hukum yaitu Lex Specialist Derograt Negi Generalist yang berarti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum Dengan kata lain, aturan yang bersifat khusus itulah sebagai hukum yang valid Dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan pada peristiwa-peristiwa konkret Sehingga dengan dibentuknya Undang-Undang Khusus ini mencegah perselisihan tata kerja dan hubungan antara lembaga penegak hukum Karena dalam Undang-Undang Khusus dicantumkan saksi mengikat apabila penegak hukum melampaui batas WW6 Maka, kami dari tim PRO dengan tegas menyatakan setuju diperlukannya Undang-Undang Khusus Yang mengatur pola hubungan antara lembaga penegak hukum di samping KUHAP Terima kasih